Intro Yo kembali lagi di channel Focoser Animal Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Assassin Pyo Ya guys ya Dan bagi kawan-kawan yang belum menonton part-part sebelumnya Langsung aja cek di deskripsi di bawah Nah udah capek-capek nih Cek deskripsi Jangan lupa klik link untuk traktirin kopi Supaya kita bisa upload lebih kencang lagi Oke, di video sebelumnya Pyo mematahkan seluruh sendi dan jari-jari Xiao Moon Lalu membuangnya gitu aja Xiao Moon merupakan salah satu anggota Golden Heavenly Society Yang udah berani membuat onar di penginapan miliknya Kesokan harinya, salah satu anggota Golden Heavenly Society yang lain Yang bernama Won Ga Yeong datang menemui Pyo Ketika datang tentu Pyo memencarkan aura membunuh yang pekat Sampai membuat tenggorokan Ga Yeong terasa sesak Namun Ga Yeong sendiri juga merupakan salah satu prajurit terkuat di Jianghu Dan bahkan dia seorang murid dari Suwur Sain Awal mula Ga Yeong menanyakan nama Pyo Tapi Pyo menjawab kalau panggil aja dia Night Master Lalu tanpa basa-basi Ga Yeong pun bilang ke Pyo Apakah kau adalah asasin yang menyebabkan bencana besar di Hunan tahun lalu Pyo gak menjawab pertanyaan tersebut dan malah balik nanya Kenapa kau mencari orang tersebut Ga Yeong pun menjawab Ada beberapa hal yang ingin ku bicarakan langsung kepada orang tersebut Dan hanya ingin ku tanyakan kepadanya Jika kau bukan dia maka gak ada alasan aku bicara Lalu Pyo pun menjawab lagi Kalau begitu pembicaraan ini berakhir disini Ga Yeong ngeliat raut wajah Pyo cukup lama Namun memang gak ada apapun yang bisa dia sampaikan lagi Kalau Pyo udah menjawab demikian Dia pun pamit dan pergi dari sana Sedangkan di tempat yang lain di markas Sekte Kinchen tepatnya Terlihat seorang bawaan Sekte itu dengan panik masuk Dan melaporkan kepada Ketua Sekte Kalau murid dari Sekte Thunder datang beramai-ramai kemari Spontan Ketua Sekte Kinchen kaget dan buru-buru keluar untuk ngeliat keadaannya Setiba di luar Ketua Sekte Kinchen yang bernama Moriong langsung disapa oleh Oh Gyeonghua Yang sekarang udah menjadi Ketua Sekte Thunder sementara Baru aja jumpa dengan Ketua Sekte Kinchen Gyeonghua langsung berkeringat dingin membayangkan dua petinggi Sekte Thunder sebelumnya terbunuh secara sadis disini Sambil terus mengucurkan keringat Gyeonghua bilang lagi Aku sebagai pewaris sah Sekte Thunder Menyatakan Sekte Kinchen wajib bertanggung jawab atas kematian Ketua kami sebelumnya Ketua Sekte Kinchen nanya lagi Gimana caranya kami bertanggung jawab sementara orang yang melakukan pembunuhan itu udah mati setahun yang lalu Dan dengan tegas Gyeonghua bilang Sekte kami kehilangan Ketua Maka Sekte Kinchen juga harus kehilangan nilai yang setara Ketua Sekte Kinchen harus melakukan bunuh diri Spontan semua pasukan Kinchen marah besar dong Gak terima mendengarkan permintaan gak masuk akal itu Namun tiba-tiba dua petinggi dari perguruan Gocheon dan juga Jin Seong Yang selama ini selalu menjadi rekan dari Sekte Kinchen maju ke depan dan bilang Kami setuju dengan ucapan Gyeonghua Ketua Sekte Kinchen harus bunuh diri untuk bertanggung jawab Sontak Ketua Kinchen benar-benar kaget menarakan rekan-rekannya Meminta hal yang sama Belum lagi mereka berdua terlihat aneh dengan mata mereka yang merah pekat seperti darah Munhua yang berada di belakang Ketua Sekte Kinchen mengingatkan kalau mereka udah gak waras Mata mereka yang memerah pasti ada apa-apanya Namun tiba-tiba dari samping Ketua Sekte Kinchen Seorang murid Kinchen sendiri bernama Chun Kyung Bukan Chun Myung ya Menusuk menurut Ketua Sektenya hingga terluka sangat parah Munhua yang panik buru-buru merangkul Ketua Sekte yang sekarat itu dan teriak Woy! Apa yang kau lakukan? Apakah udah gila? Chun Kyung yang matanya juga memerah ngejawab Seseorang harus membayar dosa yang telah mereka lakukan Dan tiba-tiba banyak murid Kinchen yang lain berperilaku sama seperti Chun Kyung Yang seperti mayat hidup itu Tentu situasi ini membuat mereka panik Parti kayaan antara murid seperguruan pun gak terhindarkan lagi Kekacauan makin diperparah dengan Murid perguruan Go Cheon dan Jin Seon juga ikutan menyerang Gyeonghwa panik dan dia bilang Hah? Apa yang sedang terjadi sebenarnya di depanku ini? Dan tiba-tiba dia mendengarkan bisikan telepati Apa yang kau ragukan lagi goblok? Serang mereka sekarang juga Kata Dark Shadow yang ternyata udah berada di atap tertinggi markas Sekte Kinchen Dengan tatapan merahnya dia bilang Konflik internal pasti akan membuat Sekte terkenal hancur Gak terkecuali Sekte Kinchen Hahaha Selagi pertengkaran saudara bertelangsung Rombongan Giyomo yang gak jauh dari sana Ngeliat para burung terbang dan kabur seperti gelisah Giyomyo berfirah saat pasti sesuatu yang buruk sedang terjadi di Sekte Kinchen Makanya dia buru-buru mengajak kedua rekannya Untuk segera pergi ke markas Sekte Kinchen itu Kita kembali ke markas Kinchen berada Munhua yang terlihat makin panik ngeliat perang saudara terjadi di depannya Dia gak menyangka akan terjadi kekacauan parah seperti ini Gegara terlalu fokus pada kecurigaan kealiansi Sekte Thunder Dia menduga orang-orang yang bermata merah pasti terkena sihir ataupun hipnotis Bisa-bisanya dia gagal memikirkan kemungkinan kalau sebenarnya Sekte Kinchen udah diincar sejak awal Dalam hati Munhua dia bilang Murid baru kami gak terbiasa bertarung melawan teman mereka dengan mempertaruhkan nyawa Sial! Jika terus berlanjut seperti ini Bisa-bisa kami akan Tiba-tiba dari langit seseorang datang dan mendarat keras di tengah-tengah kekacauan tersebut Beberapa murid Sekte Kinchen dan yang lain yang sedang bertarung terpental terkena aura dan hempasan angin orang itu Iya dia adalah Giyom Wu Bersama dua rekan Golden Heaven Society-nya Giyom Wu memperkenalkan diri dan rekannya di hadapan Munhua Dan dia minta maaf karena ikut campur dalam masalah Sekte Kinchen Karena dia ngeliat situasi yang sedang terjadi disini itu gak normal Munhua langsung berterima kasih atas batuan yang akan Giyom Wu berikan Dia gak jelasin ke Giyom Wu Sepertinya ada seseorang yang menggunakan semacam sihir pada anggota Sekte Kinchen Siapa dan kenapa orang itu melakukannya dia belum tahu Dan kan Giyom Wu mengecek salah satu korban yang udah tewas Dia ngelaporkan ke Giyom Wu Kalau orang-orang ini udah terkena racun bernama racun Kodoku Dengan bukti di pelipis mata uratnya timbul dan menghitam Munhua benar-benar kaget Begitu mendengarkan racun Kodoku tersebut tersebar diantara para muridnya Apalagi racun Kodoku ini membuat para korban menggila dalam pertarungan tanpa henti Satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah Mengalahkan penyihir yang menggunakan racun ini Pastinya si penyihir berada di dekat sini dari lokasi korban Untuk tetap mengontrol pikiran mereka Kami akan mengurus yang disini Kau pergilah dan kalahkan penyihir itu Kata rekannya kepada Giyom Wu Setelah itu Giyom Wu pun langsung mengaktifkan skill deteksi Seperti skill lau Skill itu meluas dengan instan sampai ke pinggiran gunung Dan Giyom Wu pun langsung bilang Ketemu kau keparan Tanpa ragu Giyom Wu melompat dan melesat ke lokasi yang udah dia tandai Dalam waktu singkat dia udah berada di pinggiran hutan gunung King Chen Sambil mengerahkan auranya Giyom Wu menarik pedangnya Lalu menapas dengan begitu dasyat Sampai-sampai seluruh hutan terpotong Terkena aura pedangnya itu Dari sanalah muncul sosok bayangan hitam Siapa lagi kalau bukan Dark Shadow yang sedang bersembunyi Saat Giyom Wu mendarah di depannya Dark Shadow pun nanya Bagaimana caramu menemukanku? Katanya keheranan Dan terlihat tanduk topengnya juga patah Setelah terkena serangan Giyom Wu tadi Giyom Wu gak menjawab pertanyaan Dark Shadow itu Dia malah balik nanya Katakan kenapa kau melakukan semua ini? Kha ha 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 Entahlah Jawab Dark Shadow dengan santanya Giyom Wu kembali bilang Baiklah kalau kau gak menjawabnya Aku akan menghancurkanmu dan mematahkan sihir ini secara paksa Dengan aura yang dipadatkan kembali di pedangnya Giyom Wu Melancarkan skill yang jauh lebih gila dari sebelumnya Sampai tebasan itu hampir menebas habis gunung tempat mereka berada Tapi ternyata Dark Shadow memiliki kecepatan yang gak kalah gilanya Dia bilang sambil bergerak ke belakang Gong Wu Lumayan juga kau Lalu Dark Shadow menghilang dan pergi gitu aja Dengan kesal Giyom Wu bilang Cih aku meleset ya Siap aku gagal mematahkan sihirnya Tapi masih ada cara yang bisa dicoba Gak berselang lama Giyom Hua yang udah diikat dan ditangkap menjadi tawanan di hadapan Mu Hua Dengan intimidasi tingkat tinggi pun Giyom Wu mengintrogasi Giyom Hua Untuk memberitahu siapa yang menggunakan racun kodoku itu Dengan ketakutan Giyom Hua pun bilang Gak banyak yang dia tahu tentang Dark Shadow Kecuali dia berasal dari sekte Thunder Mong Sekte utama dari sekte Thunder Bahkan seperti apa penampilan aslinya juga Dia gak tahu karena selalu ditutupi dengan kain hitam Selagi interogasi mesi berlangsung Tiba-tiba mata Giyom Hua berubah menjadi merah Dan urat-uratnya keluar dengan gilanya di seluruh wajah Lalu dia berteriak sambil menangis Tok tolong selamatkan aku Namun beberapa saat kemudian Dia pun terkapar di lantai dan mati Kematian Giyom Hua tentu aja mempersulit penjadikan Maka rekan Giyom Wu menanyakan ke Mu Hua Apakah sekte Kinchen mau ikut andil Menyelidiki pengguna racun kodoku ke sekte Thunder Mong itu Mu Hua pun mengatakan kalau mereka Sekte Kinchen gak memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka untuk saat ini Kejadian yang lalu Dan bahkan kejadian yang ini juga sangat merugikan bagi sekte Kinchen sendiri Maafkan kami Kami belum bisa ikut kali ini Namun kata orang dendam seorang pria itu gak akan ada kata terlambat Pembalasan sekte Kinchen bisa menunggu meski satu abad lagi Sampai hari itu tiba kami akan kembali Mendapatkan kejayaan kami seperti dulu Dan membalaskan semua penghinaan ini Giyom Wu dan rekannya Paham dengan situasi krisis sekte Kinchen Mereka pun pamit dan pergi dari sana Selagi menuruni gunung Kinchen Giyom Wu berdiskusi dengan kedua rekannya Musuh yang barusan kabur dan membuat kekacauan Di sekte Kinchen harus segera ditemukan Dan disingkirkan karena monster gila seperti dia yang tega Mengendalikan pikiran orang lain sesuka hati Akan menjadi masalah yang gak akan hadah habisnya Bagi Golden Heaven Society di masa depan Giyom Wu bilang ku yakin tebasanku sebelumnya memberikan luka yang parah baginya Jadi dia pasti sedang mencari seorang dokter terbaik di kota dekat Chengdu Ternyata tebasan Giyom Wu tadi gak dihindari sepenuhnya ya Kita harus meminta bantuan sekte Hao untuk menemukannya Kata Giyom Wu Sedangkan Giyom Wu akan meminta bantuan dari Soha dan kakeknya Yaitu Yuxinpong Ketika Giyom Wu berjalan ke depan sana Rekannya bilang ke Giyom Sepertinya masalah ini gak memberikan keuntungan untuk kita dah Tapi Giyom pun bilang dan ngejawab Ini bukan pertama kalinya bukan? Giyom Wu memiliki rasa keadilan yang tinggi Sehingga hal-hal yang gak terlalu berhubungan dengan mereka pun Ingin dia selesaikan Sekarang kita pindah ke Piu Saat ini Piu baru aja pamit dari Sohyang untuk melakukan misi lagi Tak apa yang akan dilakukannya Namun tiba-tiba dia gak sengaja ketemu dengan Giyom Wu di tengah jalan Giyom Wu yang ngeliat Piu langsung memberikan salam hormat perkenalan Dan menanyakan kepadanya apa benar dia master penginapan dari Cheonggang Giyom Wu sebenarnya pengen minta tolong kepada Piu Tapi tiba-tiba dia tersentak kaget ngeliat wajah Piu dengan lebih jelas lagi Giyom Wu bilang Sepertinya kita udah pertemu sebelumnya Tapi ini bukan wajahmu yang saat itu Jujur aku gak tau mana wajahmu yang sebenarnya Kenapa sekarang kau memiliki wajah yang berbeda? Siapa kau sebenarnya? BTW Giyom Wu ini adalah martial artis yang sangat sensitif dengan aura seseorang Sebelumnya dia ngeliat aura Piu saat bermain musik sebagai sosok Im Terus sekarang kenapa wajah Im itu udah berubah? Itulah yang ada di benak Giyom Wu sekarang Piu pun ngejawab Kenapa? Apa aku mirip seseorang yang kau cari? Giyom Wu kemudian ngejelasin panjang lebar tentang orang yang dia cari Seorang asasin yang menghancurkan dua sekte terbesar si Cuan sendirian Bagi Giyom Wu kisah asasin itu hanyalah rumor yang sangat sulit untuk dipercaya Terus kenapa kau mencari orang tersebut? Tanya Piu sekali lagi Giyom Wu pun ngejawab Aku udah lama melacak sebuah kelompok jahat Maka aku ingin tau apakah asasin itu bagian dari kelompok tersebut ataupun bukan Jika benar dia bagian dari kelompok itu maka aku akan bertarung melawannya dan menangkapnya Aku akan melakukan apapun yang diperlukan untuk memaksanya mengeluarkan informasi dari mulutnya itu Walaupun harus merobek mulutnya itu Sekarang giliranku bertanya Siapa kau sebenarnya? In Sang Mu Sisi Master dari penginapan Ciong Yang Atau asasin yang membuat si Cuan dalam lautan darah Yang mana identitasmu yang sebenarnya? Piu membuka caping di kepalanya dan menampakkan wajah aslinya kepada Giyom Wu Tanpa perlu ngejawab pertanyaan Piu kemudian bilang Karena aku udah membuka identitasku Katakan padaku kelompok apa yang kau cari Giyom Wu melemparkan koin ke arah Piu Dan itu adalah koin emas dengan simbol 9 dragon ataupun 9 naga Giyom Wu lalu cerita panjang lebar Kalau 9 dragon itu adalah kelompok yang tumbuh di seluruh Jianghu Dan mencapuri berbagai urusan Mereka berbeda dengan sekte martial art Mereka gak peduli sama sekali dengan opini publik Yang mereka inginkan hanyalah keuntungan mereka sendiri Mencari keuntungan biasanya memang kerjaan dari sekte pedagang Tapi 9 dragon itu berbeda Mereka memiliki kekuatan martial art yang luar biasa Kekuatan uang martial art Dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan Udah menjadi modus operandi mereka Makanya Giyom Wu nanya sekali lagi kepada Piu Apakah bagian dari kelompok 9 dragon ini? Dengan singkat Piu ngejawab Enggak Dan Giyom Wu pun langsung tersenyum Dia percaya dengan perkataan Piu barusan Piu heran ngeliat Giyom Wu yang percaya gitu aja Tapi Giyom Wu yakin dengan instingnya Kalau mata orang yang berada di depannya ini Bukalah mata seorang penjahat Giyom Wu memperkenalkan namanya sekali lagi Dan kembali nanya nama asli dari Piu Barulah Piu menyebutkan kalau nama aslinya adalah Piu Giyom Wu bilang Baiklah Piu Wu Apakah kau ingin kita menjadi teman? Aku merasa apapun status kita Kita bisa menjadi teman Piu langsung ngejawab Aku menolak Emang kau tahu apa tentang aku? Kata Piu sambil melemparkan kembali Koin yang diberikan Giyom Wu tadi Giyom Wu bilang lagi Aku memang gak mengenalmu Tapi aku percaya dengan penilaian ku sendiri Kau bukan orang jahat Kalau begitu Maukah kau membantuku suatu hal? Ada orang yang berbahaya Yang memasuki Chengdu ini Dia diperkirakan berasal dari guild Thunder Mong Kalau kita membiarkan dia disini Maka sesuatu yang mengerikan akan terjadi Bantu aku menemukannya Masalah pertemanan bisa kita bicarakan belakangan nanti Giyom Wu kembali melempar koin tadi ke tempat Piu Dan sambil pergi Piu bilang Ini sungguh obrolan yang gak berguna Ketika Piu udah pergi Giyom Wu bilang dalam hatinya Yang semua orang tahu adalah darah yang disebabkan olehnya Namun Berapa banyak orang yang tahu fakta yang sebenarnya dari kejadian itu Kejadian 2 tahun yang lalu Dari informasi yang ku dapatkan Dia yang merupakan asasin juga ternyata adalah korban Dan Dia gak sepenuhnya jahat Hingga kejiwanya Kutahu itu Sambil tersenyum Giyom Wu bilang Semoga kita bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik Kita pindah ke Dark Shadow Terlihat Dia baru aja Membunuh beberapa korban baru Yang sepertinya darah mereka digunakan sebagai bahan obat-obatan Dengan penuh kemarahan Dark Shadow bilang Bajingan Aganku buat dia menyesal Telah dilahirkan Tunggu pembalasanku keparan Dan kita Beralih ke sebuah kedai minuman Terlihat Siomun Sedang minum-minum Dengan seluruh tubuhnya diperban Termasuk pergelangan-pergelangan tangannya Dan kakinya yang sebelumnya patah Sepertinya Dia udah mendapatkan perawatan dan pengobatan yang hebat Sehingga dia bisa Jalan-jalan setelah dihancurkan dengan parah oleh Pio sebelumnya Tapi sambil minum Ternyata Siomun terus memendam emosi yang meledak-ledak Di dalam pikirannya Sambil mengingat wajah pemilik penginapan alias Pio Dia bilang Bajingan itu Beraninya dia mempermalukanku segitu parahnya Saat aku pulih nantinya Akan ku balaskan semua itu Namun tiba-tiba Ternyata Dark Shadow udah berada di belakangnya Dan menarik rambutnya Tanpa peringatan dan basah-basih apapun Dark Shadow mengambil sebuah pil mirip benang kusut dari mulutnya Dan memasukkan ke mulut Siomun Seketika mata Siomun memerah Dan urat-urat keluar dari pilipisnya Menandakan dia udah terkena efek dari racun Kodoku Dan ternyata bukan hanya dia Orang-orang di kedai minuman itu juga sepenuhnya Di bawah pengaruh racun si Dark Shadow Siomun yang dalam pengaruh racun itu Terus menerus mengulang perkataan Balas dendam di mulutnya Sedangkan beberapa menit kemudian Orang-orang yang udah menjadi gila dari racun itu Membuat kehonaran di Chengdu Dan menghancurkan segala apapun di dekat mereka Sampai akhirnya Gyeongbyu datang melumpuhkan mereka satu persatu Rekan Gyeongbyu yang bernama Xiao Won bilang Apa yang sebenarnya terjadi disini? Gyeongbyu ngejawab Tentu ini adalah ulah dari bajingan itu Dia gak puas hanya dengan menghancurkan Kinchen Sekarang dia berniat menghancurkan Chengdu Namun tiba-tiba Gayong datang dengan panik dan terhiak Ini gawat! Xiao Moon katanya Dia kembali ke penginapan Chongyang Padahal lukanya belum sembuh Dan setelah Gayong melaporkan itu Terlihat disana penginapan Chongyang udah terbakar oleh api yang sangat besar Mereka tahu itu adalah ulah Xiao Moon Dan mereka langsung bergegas untuk pergi kesana Dalam kobaran api dan di dalam penginapan itu Ternyata Xiao Moon baru aja menghabisi kekasih dari Pyowol Terlihat Xiao Yang ditusuk oleh pedang dan tergeletak di lantai Xiao Moon terus bilang di depannya Hahaha Siapa yang berani menolakku sebelumnya? Siapa yang berani macam-macam denganku? Namun beberapa saat kemudian Gyeongbyu datang dengan dua rekannya Dan dia bilang Woi Xiao Moon Apa yang kau lakukan? Terlihat matanya merah dan urat keluar dari pelibis Gyeongbyu langsung tahu Xiao Moon juga terkena efek racun dari kodoku itu Gyeongbyu ngeliat wanita yang berada di depannya Udah mati Dia bilang dalam hati Ini memang kejadian yang tragis Tapi menyelamatkan Xiao Moon Sekarang ini adalah prioritas terpenting Namun Dua Ledakan aura yang besar Tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut Muncul dari belakang Xiao Moon Tentu aja itu adalah Pyowol Dia Sangat Marah Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan lanjutan ceritanya Dari Assassin Pyowol Hanya di channel Focuser Anime Dan bagi kawan-kawan Tembusin dong 3000 like-nya Supaya kita bisa Cus lagi Ke video selanjutnya Oke lah Stay terus di channel Focuser Anime Dan stay update Terima kasih telah menonton